selamat menikmati 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 itu doa kamu, bukan kirimkan saya seseorang ya Tuhan jangan biarkan saya sendiri bukan, tapi lebih tepat lagi memanggil Tuhan kirimkan teman hidup yang bisa membahagiakan saya lahir batin bisa sukses bersama, menyayangi anak saya, menyayangi saya, gini-gini gitu dan jangan, tadi sudah ada di energi pertama, jangan selalu berpikir kamu belum bahagia terus nanti belum belum dia selalu ada di satu langkah di depan kamu, so don't think like that selalu pikirkan kamu sudah bahagia, kamu bahagia, kamu happy kamu enjoy, kamu sehat, kamu kaya, kamu menikah kamu istri yang baik kamu dicintai suamimu kamu punya anak lima, apa-apa-apa whatever that you waste for oke, saya melihat pernikahan tapi itu terbalik so it could be mean that kamu mungkin nikah, dan disitu nanti ada tes dari Tuhan tentang fear-fear kamu si kecemasan-kecemasan itu yang belum kelar belum kelar ada energi itu juga sampai kecil, lebih besar tadi yang tadi saya sampaikan perlahan-lahan saya mau lihat siapa yang akan datang di dalam hidup kamu kebalik semua cinta tapi ini kalau terbalik ini bagus banget what the sweet man oke secara spiritual saya merasakan ini orang hampir memenuhi apa yang kamu impikan seratus persen secara dianya ya tapi kamu tidak bisa melihat itu kemungkinan hmm energi ketakutan tadi trauma energi itu yang kamu merasa OMG ya takut mengulang kisah yang sama takut memutuskan gerusa-gerusu saran saya kalau dia serius dia akan bisa meyakinkan kamu asal kamu juga jangan kejar-kejaran sama dia dia ngejir kamu kamu lari handepin dulu kenalin dulu hanya tinggal keyakinan kamu aja nih mantepnya kamu nih hmm itunya orang bagus loh neng orang bagus ya bagus dia bisa memberikan kamu kepuasan batin kebahagiaan lahir batin amazing man I think if you see him true truly then you will see how amazing he is it's just your fears that get in the way dan sekarang kita lihat apa saran semesta untuk kehidupan shinta love life your love life for now in 2019 for now aja dulu lah nanti 2019 pesen lagi lah nyambung deh berikan hubunganmu itu kesempatan dengan siapapun kamu nanti atau sekarang berikan kesempatan pada hubungan ini give your relationship a chance terakhir aja so playfulness untuk menangkap lagi romansa biarkan sisi mudamu yang bersemangat untuk bersinar sisi fun ya kamu ya sisi happy lagi kayaknya saya banyak banget deh dapet ini di reading minggu ini karena banyak orang yang jadi terlalu kaku sama hubungan serius sementara hubungan itu bisa bertahan tuh ada tawa keceriaan itu jadi kangenin buat pasangan you know kangenin banget itu satu kenapa almarhum suami saya suka banget ngobrol sama saya adalah karena saya suka buat dia ketawa tapi juga saya bisa diajak ngomong serius so like a versatile girl atau orang yang bisa diajak dari yang paling serius sampai yang paling fun paling konyol bisa nah itu keluarin lagi sisi jangan jaim jaim 100% jangan daripada nanti kamu gak jaim pas nikah dia shock mendingan kehasilan sekarang tapi jangan caur-caur juga jangan dibuat-buat juga kalau itu bukan personality kamu ya jangan lupa cintai dirimu dulu rasa menghargai dirimu yourself respect itu apa sih aku diri tadi salah banget terjemahnya salah terus rasa hormat pada dirimu lama banget rasa hormat terhadap dirimu membuatmu secara romantis lebih menarik jadi ketahui bahwa kamu itu cantik kamu itu lovely menyenangkan dan cara kamu mencintai diri kamu itu yang akan ditangkap oleh pasangan kalau kamu mencintai diri kamu itu masih cetek orang lain gak bisa karena mereka itu refleksi dari cara kamu memperlakukan dan menganggap diri kamu itu bagaimana bukan narsis artinya tapi ya aku berhak dicintai karena aku bisa mencintai begini aku cantik aku biasa aja jadi udah gak apa-apa yang biasa aja apapun tapi kamu tetap sayang sama diri kamu aku mungkin wajahku pas-pasan tapi hatiku lebih besar daripada Angelina Jolie lalu juga dari segi kecerdasan apapun yang kamu punya itu pasti ada kelebihan dalam diri kamu dan selalu lihat itu jangan bandingkan dirimu dengan wanita lain karena kamu berarti mengakui kamu itu gak ada apa-apanya dibandingkan wanita itu dan dengan begitu kamu bakal ngedown dianya gak masalah dianya hape-hape aja dengan hidupnya kamu ya buat diri kamu down ingat jangan sirik sama wanita lainnya terutama wanita nih define-feminine negatif kalian gak percaya berarti semesta punya banyak meskipun secara fisik tidak bisa berubah hari gini belajar dandan belajar nata rambut berpakaian bagus itu namanya loving yourself respect sama diri kamu jangan cuma senang melihat orang berbaju bagus coba kamu mulai rubah tata dan dengan itu kamu bisa membuat diri kamu jadi bersinar dari baju dari cara makeup bukan yang berlebihannya yang pas sama personality kamu kepribadian kamu don't forget about that jadi secara jelas putuskan apa yang kamu mau jadi itu benar-benar datang untukmu ingat ya Miss X kamu tuh bagus banget afirmasinya jadi jangan lupa untuk menarik dia tadi sudah ada disini attracting not chasing jadi benar-benar harus dimulai dari dalam dan mindset yang tepat karena problem kamu tuh sama kayak saya mindset saya sudah salah kalau pikir saya sudah salah hidup saya berantakan biasanya orang dengan afirmasi kemampuan manifestasi kuatnya tuh begitu uang kalau saya konsen lupus aja bisa hilangkan itu istilahnya kalau saya konsen saya bisa tahu dimana bencana tapi kalau saya sudah gak mood berantakan semuanya saya bisa gak reading satu minggu hilang tidur seharian itu jadi saya selalu butuh bermeditasi orang kayak kamu dan kayak saya butuh teman-teman yang lagi teraktifasi secara spiritual butuh karena kekuatan kita beda untuk menarik sesuatu yang buruk atau yang baik that's why meditate meditasi itu bantu untuk menenangkan apa yang datang very soon ta-da ini adalah romansa sekali seumur hidup apa sih bahasa Indonesia yang benar-benar ngaco hari ini dengan rejemah ini ya pokoknya ini adalah cinta dalam hidup pula gitu so decide that ya putuskan coba lebih cheerful lebih fun berikan kesempatan pada hubunganmu jangan lupa mencintai dirimu dulu apapun yang kamu mau akan terkabul karena ini ada kemarin yang kamu jalani itu adalah pelajaran sekarang kalau kamu sudah belajar ini hadiahnya gitu miss x ditunggu deh pesanannya bulan bulan ini udah bulan depan belum desember belum januari belum so good luck buat kamu ya untuk kehidupan general dan juga kehidupan cinta kamu saya doain kamu dapetin apa yang benar-benar kamu mau supaya bisa undang dan buat event buat saya so thank you so much for watching miss x all the best for you love you send you so much love for your life bye bye